Hai sobat youtube, kali ini sobat sedang menyaksikan video dari Magtroy Channel dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat fans back di facebook ya dimana fans back ini berguna banget ya untuk sobat yang memiliki blog ataupun sebuah produk yang ingin dikasarkan ataupun diperkenalkan kepada publik ya untuk sobat yang ingin tahu caranya kita mulai saja tutorialnya, yang pertama yang jelas kita buka dulu browsernya selanjutnya langsung kita kunjungi facebook.com untuk selanjutnya silahkan sobat login ataupun masuk ke facebooknya jika sudah untuk membuat fans back ataupun lamanya kita perhatikan disini sebelah kiri bawah dari di kolom jelajah sini ada pilihan buat disini ada iklan halaman dan juga grup disini sobat pilih laman terbuka sebuah pilihan pembuatan laman disini selanjutnya sobat pilih jenis lamanya mau tempat ataupun bisnis lokal perusahaan atau organisasi disesuaikan sama produknya sobat untuk demo sekarang saya akan membuat fans back untuk untuk salah satu blog saya dimana disini kategori kategori yang saya miliki disini berarti sebuah merk ya disini saya ingin memperkenalkan brand ataupun merk saya jika sobat memilih merk atau produk disini sama sih sebenarnya nanti akan keluar form seperti ini juga nama ataupun merk kita lihat dulu sama disini kita suruh memasukkan nama juga ataupun disini sobat juga bisa memilih satu art apa kategori artis grup musik ataupun tokoh masyarakat tiba-tiba disini saya kebingungan memilih kategori untuk demo agar lebih mempersingkat waktu kita pilih ini aja ya yang kategori artis grup musik ataupun tokoh masyarakat disini akan memasukkan nama saya nama blog saya berarti disini kita pilih blogger ya jadinya jika sudah langsung saja kita klik mulai nah disini untuk pembuatan lamanya sudah selesai namun ada beberapa yang harus kita benahi dulu disini seperti sampul dan juga foto profil ya mungkin nantinya bisa sobat kembangkan sendiri oh iya selain itu kita juga langsung bisa mengundang orang untuk menyukai halaman baru kita ini ya mungkin cukup sampai disini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat silahkan like subscribe dan juga komen jika sempat merasa video ini bermanfaat oke cukup sekian video ini akhir kata saya kiri sekian dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax